Ada gak sih dari studentmu itu yang langsung ambil graduate visa terus jadi permanen itu gimana? Terus ada satu anak WHV juga waktu itu curhat sama aku. Bilangnya? Kerja kan dapet dolar ya juga. Jadi kadang mereka tuh mikir kalo udah balik ke Indonesia nanti mereka kerja apa. Kalaupun dapet kerja gajinya juga gak sebesar disini. Karena kan sebagai sekolah Iwan kita ada peraturan. Kalo by the due date yang udah diset kita belum terima pembayaran itu studentnya akan dapet warning later. Ini pengaruh ke visa juga karena sebagai student. Wow. Sebagai student, satu kamu nanti minta satu. Mungkin Iwan tau sebagai student visa mereka bisa kerja up to 40 hours per 2 minggu. You wanna tau ya? Yes, yes, yes. Per 2 minggu ya. Jadi part time ya. Jadi during study, international students itu bisa kerja up to 40 jam per 2 minggu. Tapi sejak Februari 2022 ini ada temporary arrangement yang dibuat oleh imigrasi. Jadi untuk international student visa holders mereka bisa kerja tanpa ada batasan waktu. Wow. Kenapa? Seperti full time gitu. Full time. Kenapa? Karena disini kita memang sedang butuh orang gitu loh. Oh my God. Jadi butuh banyak pekerja. Wow. Terutama dari sektor hospitality, childcare. Itu kita lagi... Itu cuma AA doang ya? Untuk international Australia? The whole Australia. The whole Australia. The whole Australia. The whole Australia. But the good thing is, international students suka dong. Oh karena kan more hours, dapat kerja, dapat duit banyak. Karena ilwan, aku kerja di sekolah. Aku tau ya, international students itu mostly mereka study dan bayar biaya sekolah sendiri. Jadi disitu juga aku belajar dari mereka. Ya. Mereka tuh fight for the dream. Mereka benar-benar fight untuk capai mimpi mereka. Karena mostly mereka memang pengen tinggal permanen disini. Gimana tuh pathway-nya? Gimana tuh caranya salah satunya dari jalur study itu. Benar gitu. Dan aku benar-benar amazed gitu loh. Lihat mereka banting tulang kerja siang malem. Terus paginya mereka harus kuliah gitu kan. Karena kan mereka harus bayar biaya sendiri ya. Mulai dari cost livingnya. Maksudnya buat cost-costannya dia. Terus biaya hidupnya dia juga. Plus on top of that yang paling gede itu bayar biaya kuliahnya mereka juga sendiri. Nah, aku mau nanya lagi Novi dari situ. Kasih dong tipsnya gimana untuk dapat student visa itu. Praktisnya mungkin kayak gini loh guys. Untuk dapat student visa itu. Apakah harus apply dari sana atau udah disini bisa apply. Atau yang mana. Oke. Jadi apply student visa. Betul kata Ilwan. Bisa dari Indonesia. Bisa dari sini. Nah, pas apply sekolah itu pastinya. Kalau aku kan juga review application yang masuk ya Ilwan. Oh gitu ya. Jadi disitu karena sebagai sekolah kita juga punya level. Ada level 1, level 2, level 3. Level 1 itu yang paling bagus. Iya. Kenapa? Apa yang menentukan itu dilihat dari percentage student visa approval dan ditolaknya gitu. Dari applicants kita. Makanya sebagai sekolah kita juga make sure. Kita dapet genuine student. Terus kita lihat dari dokumennya. Kita lihat. Oh oke. Apa namanya. Aplikant ini punya chance student visa nya akan grant. I'm really curious. Tolong jelasin lebih detail lagi. Kayak di proof atau tidak itu dilihatnya dari mana tadi dong? Lebih lagi. Oke. Jadi gini. Sekolah di sini punya level. Level 1, level 2, level 3. Contoh sih. Sebagai aplikant. Sebagai aplikant. Dari nationality kamu. Jadi tiap negara. Aku contoh. Misalnya contoh apa aja nih. Ya contoh aku. Jadi Indonesia. Itu sekarang di imigrasi level-nya level 1. Oh. Bagus presentation nya. Bagus. Dilihatnya dari apa aja. Dilihatnya dari. Previews. Apa namanya. Visa. Student visa yang di approve. Itu lebih tinggi daripada yang ditolak. Terus yang kedua. Student visa holder yang sudah di Australia. Itu mereka follow the rules. Mereka nggak yang. You know. Bundle-bundle gitu. Jadi. Tiap negara itu punya level juga. Level 1. Level 2. Level 3. Contohnya nih. Kalau negara-negara dari. South Asian. Kayak. Aku sebut negara nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dari India. Dari Pakistan. Itu ada di level 3. Kenapa? Karena rekordnya. Bundle. Banyak. Percentage yang visa nya ditolak. Itu lebih tinggi daripada yang di approve. Terus mungkin. Student visa holders yang sudah di sini. Yang dari negara tersebut. Itu mereka menyalahgunakan student visa nya. Ya. Jadi kami sangat bangga untuk Indonesia. Waktu aku kerja photoshoot di sana. Itu kan ada satu teacher mu di sana ya. Yang orang Pakistan. Maaf. Middle Eastern itu sesuatu. Iya. India. Yang pakai kacamata? Bukan itu. Aku tahu dia India. Satunya lagi. India juga. Kayaknya. Ada yang cowok juga kan. Yang pakai jazz hitam. Bukan jazz hitam. Pakai. Kalau trainer kita sih ada India. Kalau Pakistan kita nggak ada. Dia datang agak terlambat gitu. Anyway. Dia bilang gini. Oh kamu di Indonesia? Ya aku di Indonesia. Oh aku suka di Indonesia. Aku tanya. Kenapa? Karena satu. Banyak student-studentku yang dari Indonesia. Itu mereka bagus banget. Terus kayak. Iya benar. Terus kayak. Waktu di kelas itu mereka nggak nakal. Sangat patuh terhadap guru. Dan aku suka gitu. Iya. Dan mereka. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Terus kenapa ya. Kenapa yang lain. Sorry. Bukannya untuk kayak. Menjele-jelekannya. Yang lain itu kayak nakal. Ribut. Berisik. Kalau iya itu tenang gitu. Dengan gitu loh. So iya. So good. Mungkin salah satu alasannya. Perdikat kita naik dari India. Betul. Iya iya iya. All right. Continue. Jadi yang mana nih continue nya? Yang mana? Hahaha. Coba diingatkan lagi. Oke, jadi saat apply student visa pastinya kan kalau dari sekolah tidak ada batasan umur gitu kan Tidak ada batasan umur, tapi yang penting saat proses student visa kan dokumennya, background aplikasinya Jadi biasanya dari sekolah kita juga pas terima aplikasi kita review, oh aplikasinya begini, 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 background, profil backgroundnya Kalau boleh aku mau kasih contoh gini, yang apply langsung dari Indonesia, waktu masih di Indonesia orang ini, contoh aku, apply ke sekolah kamu kayak gitu kan Apa chance untuk aku dapat dan apa yang enggak? Oke Dari setelah dilihat dari situ Kamu tahu dokumen-dokumen yang harus kamu attach saat apply student visa? Enggak sih, please kasih tau kasih Oke, jadi kita selalu inform ke potensial student kita untuk contact education agent untuk bantu mereka saat apply student visa Kenapa? Karena education agent itu mereka profesional, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menyediakan student visa si student Itu berarti di masing-masing kota-kota terbesar ya? Ada banyak sih agensi gitu Jadi, karena kita sebagai sekolah juga mau make sure student itu pasti akan dapat visa nya For example, kalau di kota-kota besar di Indonesia atau apa? Di kota mana aja yang ada? Ada banyak sih Ilwan, ada di Jakarta, di Surabaya, mungkin di kota-kota kecil belum terlalu banyak Tapi kalau di kota besar kayak Jakarta, Surabaya, Medan, Bali itu banyak sekali Jadi, intinya saat apply student visa itu kita harus cek, make sure dokumen yang diminta oleh imigrasi itu lengkap gitu Nah, tadi kayak kamu bilang memang untuk apply student visa bisa dari offshore, bisa dari onshore Yang mana yang mau kamu tanya dulu? Aku mau tahu dulu dari offshore, dari Indonesia nya Iya, jadi dari offshore itu bisa dilihat ya nanti juga di immigration website untuk detail dokumennya Pastinya pokoknya kalau kita Kalau highlight nya apa aja? Oke, pokoknya kalau kita ngomongin student visa Australia, satu Kita perlu memprovide, kita perlu kasih GTE dokumen Genuine temporary entrance Maksudnya? Jadi, kamu mesti kasih dokumen-dokumen yang menunjukkan kamu adalah genuine applicant Sama kayak tadi turis visa, Shay Kalau turis visa intinya kamu mau jalan-jalan terus balik ke Indonesia, right? That's it Student visa sama Oke Kamu harus membuktikan kalau kamu itu genuine student, kamu mau belajar aja Bener-bener belajar aja ya Bener belajar aja Tanpa ada embel-embel mau kerja, mau permanent residence Walaupun sebenarnya, apa namanya, memang kita kan tujuannya pengen cari duit tambahan Pengen mungkin ada mimpi kita mau tinggal di sini Cuma saat apply student visa itu nggak boleh tuh disebutin Janganlah disebutin gitu Jadi, kamu mesti tulis juga namanya GTE Statement Di situ kamu mesti, itu wajib ya untuk student visa Australia GTE Statement Dari kamu menceritakan tentang diri kamu Background kamu, sebelumnya kuliah apa, kerja apa Terus kenapa kamu ambil course yang mau kamu apply Misalkan ambil course-nya tuh yang lagi popular sekarang commercial cookery Iya Kenapa ambil commercial cookery? Apa alasannya? Apa alasannya? Terus kenapa nggak ambil di Indonesia? Iya, kenapa alasannya? Kamu harus tulis research di situ gitu loh Apa yang memang, pokoknya si immigration officer Terbalik lagi, mereka cuma pengen Mereka tuh ingin diyakinkan kalo kamu genuine applicants Pengen study aja Pengen cari ilmu, dapet kualifikasi, terus kamu pulang ke Indonesia Yes Gitu Oke Terus dokumen lain-lain ya highlight-nya Pastinya, apa namanya, proof of fund ya Ya itu tuh, financial statement Iya benar Jadi, sebenarnya sih gini Untuk negara yang ada di level 1 Itu tidak diminta financial statement Tapi Lagi nih, ini kan haknya visa officer ya Untuk meminta Kalau misalkan mereka lihat Apa namanya Perlu diminta financial statement Dan you need to Jadi amannya Iya Kita selalu bilang Untuk offshore application Kamu harus siapkan dana Gitu Di tabungan Kurang lebih berapa Kurang lebih bisa cover 1 tahun Biaya sekolah kamu Dan 1 tahun living cost disini Jadi estimasi kurang lebih tuh Yang suka di info ya Itu kurang lebih sekitar 350-450 juta Ada di tabungan Iya Tapi itu tidak Ini ya Saklek Mungkin It depends lah Pokoknya Kalau mau aman Biasanya sih Providenya sekitar Sekitar kayak gitu Kalau dari offshore Kalau offshore Iya Beda lagi yang onshore ya guys Bentar dulu Onshore beda lagi Onshore itu lebih Bentar Selain GTE tadi GTE statement Finance Apalagi selain itu Jadi kalau misalkan kamu punya aset di Indonesia Itu juga bisa di attach sebagai financial statement Asetnya apa Misalkan kamu punya mobil Kamu punya rumah Berarti kan kamu punya Keterikatan sama Indonesia Pasti kamu bakal balik lagi Gitu Atau Pokoknya Semua informasi Yang mungkin kamu pikir bisa Poinnya bagus Kamu bisa taruh disitu Contoh kecil Kayak aku Waktu apply tourist visa Aku kan anak satu-satunya ya Jadi di statement aku Waktu apply tourist Aku bilang Aku yang satu-satunya Dan aku pasti akan kembali Ke Indonesia Karena aku harus Perhatikan Pada ibu saya Betul Jadi kita tuh harus Kreatif Saat bikin GTE statement Kalau kalian gak punya Uang Rp 300.000 sudah tadi Mungkin kalian bisa cari Cara lain Gimana untuk Bisa apply visa Dengan cara Satu Yaitu Working and holiday visa Guys Untuk lebih tahu lagi Tentang working and holiday visa Kalian bisa google Atau aku bisa kasih link Di deskripsi di bawah ini Tentang working and holiday visa Pasti dong dari EO international student disini Punya Student dari working and holiday visa Gimana tuh Gimana mereka get informasi Jadi gini say Jadi memang betul Ilwan Salah satu opsi Gimana bisa Mendapat experience Untuk tinggal di Australia Bisa dari work holiday visa Iya Kalau dari work holiday visa Itu finance nya juga lebih Sedikit Iya Kalau gak salah ya Kalau belum di update Itu minimum Harus punya Rp 50.000.000 di tabungan Tuh Rp 300.000.000 Dari turun ke Banu Rp 250.000.000 lagi guys Jadi itu kamu bisa Dapat 1 tahun Work holiday visa Kamu bisa Ya experience lah Kerja tinggal disini Gitu kan Mostly Anak-anak WHV Terutama kita ngomongin Indonesia Working holiday visa Namanya WHV Karena aku kerja di sekolah Jadi Aku juga Aku tau Banyak anak-anak WHV Indonesia Yang sudah Ada di Final year Karena kan Kalau Ilwan tau WHV bisa sampai Up to 3 years ya Jadi mereka Sudah tahun ketiga Mereka Decided Untuk apply student visa Mau tau gak alasan Kenapa dong Mereka yang udah punya WHV Itu mereka bisa Apply WHV nya Up to 3 years ya Jadi 3 years itu kayak Final year mereka Nah setelah 3 tahun Mereka harus Balik ke Indonesia Atau Apply visa lain Disini Nah kebanyakan itu Apply student visa Karena Aku juga Suka banyak banget Ketemu sama Anak-anak WHV Yang apply Ke sekolahku kan Ini bukan cuma Indonesia doang ya Bukan Banyak juga Dari negara lain Gitu Tapi yang ini Ini kita bahasanya Indonesian Oke bagus Indonesia dulu lah ya Iya iya Jadi banyak anak-anak WHV Indonesia Disini Sudah tahun ketiga Mereka apply student visa Terus kan Kalau mereka lagi proses Pendaftaran Suka ketemu Kita ketemu ya Aku ketemu sama mereka Terus aku suka tanya Kenapa Udah selesai WHV Apply student visa Kenapa gak balik ke Indo Maksudnya gitu kan Terus mereka bilang Hah Nggak Mereka Intinya gini Mereka sudah terbiasa Dengan Apa Experience Tinggal disini Terus kerja Kan dapet dollar Ya juga Jadi kadang Mereka tuh mikir Kalau udah balik ke Indonesia Nanti mereka Kerja apa Kalaupun Dapet kerja Gajinya juga Nggak sebesar disini Kan Itu mindset Terus kayak Ya udah terbiasa Istilah Jadi susah Terus ada satu Anak WHV juga Waktu itu Curhat sama aku Bilannya? Yang di Indonesia nih Jadi Anak WHV Yang udah selesai Disini balik ke Indonesia Terus dia bilang sama aku Aduh Aku udah di Indonesia Kurang lebih 6 bulan waktu itu Terus dia mau Apply student visa Mau balik lagi ke Australia Apply student visa Kenapa nggak Kenapa nggak Apply dari sini Waktu itu Aku tanya kan Iya karena waktu itu Pengen balik dulu ke Indo Dia bilang dia nggak betah Di Indonesia ternyata Kenapa? Iya aku kerja Disini Tapi ya gitu mbak Dia bilang Aku kerja Tapi ya gajinya jauh lah ya Dibandingkan dengan di Australia Jadi itu buat dia nggak betah Terus kan mungkin Environment juga beda Jadi ya udah Akhirnya dia Decided untuk Apply student visa Gitu Banyak kan sih Anak-anak WHV Yang dari WHV Ke student visa Itu banyak yang dari Australia Jadi langsung mereka Applynya dari sini Gitu Nggak balik dulu ke sana Karena memang Onshore visa Itu juga Aku bisa bilang sih Lebih besar di grantnya Daripada Kalau applynya offshore Gitu Jadi itu Banyak anak-anak Indonesia Di Apa Kampusku Dari WHV juga Ya Mereka melanjutkan ke student visa Dengan Apa Plan Mau ke Graduate visa Jadi Sekarang sih Untuk Course yang lagi populer Kalau ada Students yang Mau apply Mau ada kayak Permanent Residence Partway lah ya Iya benar Itu Mereka Ambilnya Kebanyakan Commercial Cookery Iya Atau Child Care Tapi yang populer banget sih Commercial Cookery Commercial Cookery Kalau bisa ditingkatin Satu dua tiga Apa aja Jadi ada Commercial Cookery Terus ada Ada Patisserie Ada Child Care Ya Tiga itu Benar Terus Yang dari Commercial Cookery Gimana Pathwaynya Mungkin ada pertanyaan Kayak gitu ya Iya benar Sebelum disitu Aku ada pertanyaan dulu Dari WHV tadi Itu kan mereka Visanya hampir selesai ya Sudah hampir selesai Hampir selesai Karena kamu harus Pastikan kamu Lodge your new visa Sebelum Expire nya habis Berapa lama? Contoh misalkan Expire nya Desember Tanggal 25 lah Mereka harus Apply student visa itu Dari kapan harus Itu bergantung sih Cuma kalo aku bilang The safest one Mungkin kurang lebih Dua bulanan ya Dua bulanan Sebelum habis Visanya Again As early as possible Is better Tapi mungkin ya Sekitar dua bulan Dua atau tiga bulan Sebelum habis Itu kayak The ideal Oke sorry Selain WHV Ada juga yang Holiday visa Bisa apply student visa ya Turis visa Sorry Turis visa Bisa apply Ada Banyak juga Iya Dari dua visa ini Untuk apply visa studentnya Prosesnya itu berapa lama? Kalo di Indonesia kan agak lama ya You know Bulan-bulanan gitu lah Abis ini berapa lama sih kira-kira? Sekarang sih lagi lama ya Juga Karena kan Dari covid Apa Mereka Apa ya Banyak staff Yang Di imigrasi Intinya Baru direkrut lagi nih Sekarang sama government Oh Baru ditambah gitu staffnya Jadi makanya This is one of the reason Saat ini Either offshore Atau onshore Student visa juga lagi lama Kalo biasanya berapa? Dulu-dulu itu Tergantung ya Mungkin Kan kalo kamu apply visa Disitu dikasih tau Time frame nya berapa gitu kan Mungkin sekitar 1-2 bulanan Oh oke Ya Gitu Jadi kalo onshore Sama Kayak tadi Kalo misalkan kamu apply student visa nya Disini Berarti During kamu nunggu Kamu dapet bridging visa Gitu Sampai nanti Dapet Apa Student visa nya grant Gitu Nah untuk Kembali ke yang visa WHV ya Nah Persaratan Untuk dapetin Si student visa itu Pastikan mereka udah punya dokumen Setelah sendiri Donda sebelumnya Nah untuk menambahin doang itu Persaratannya apa aja? Iya Jadi dokumen kalo mau apply Ini kan ada dua ya Irwan Yang disini ya Satu dokumen requirements Yang diminta sekolah Oke Karena kalo kamu apply Kamu ada entry requirements Contoh mereka apply nya Buat si Alfie Kukri Misalkan Jadi entry requirement nya Satu kan ada academic requirement Minimum lulus high school Iya Karena kan yang dia level masuknya Sertifikat 3 Kukri gitu kan Jadi satu academic requirement nya High school Terus ada English requirement juga Ilwan Karena kita make sure that Students bisa follow Kelas Karena kan semua dalam bahasa Inggris Ngerjain assessment dalam bahasa Inggris Gitu Jadi ada entry requirements Itu academic dan English requirement Iya Terus kalo dari Visa requirements nya Ya itu tadi Kayak yang apa Tadi kita mention ya Ada GTE Dokumen Gitu Jadi harus tulis GTE statement Terus Profit financial statement juga Gitu Cuma kalo dari Apply nya dari sini Dari Apa namanya Australia Bedanya sama offshore Di financial documents nya Jadi kalo di financial documents Kalo kamu apply offshore Itu tidak seketat Kalo kamu apply dari Indonesia Kalo dari Indonesia Tadi harus berapa? 300-400 juta Ya Kalo dari sini Itu tidak terlalu ketat Gitu Maksudnya Berapa kira-kira jumlah kisarannya? Mungkin Kalo untuk Visa Urusan Visa Mungkin best To talk with education agent Gitu Karena aku takut salah kasih info Juga nih, Shay Nanti aku undang Orang-orang Visa disini Iya Jadi kalo Apa namanya Aku denger sih Ada dari Karena kan kita Sebagai sekolah Bekerja sama beberapa agent Partners juga Jadi ada yang Mention Oh kalo dari offshore Itu tidak perlu Submit finance Gitu Tidak perlu Submit finance Ada juga yang bilang Submit finance Tapi tidak Sebanyak 300-400 juta Jadi kalo di sekolahmu itu Kerjasama sama Agent-agent Visa juga Yang lainnya? Agent-agent Education agent Karena kan tadi aku bilang Iwan Kita sebagai sekolah Kita mau make sure Kalo student kita Dapet professional assistance Dari education agent Agent tau How to Work on the student visa Gitu Jadi kita mau make sure Si student Pasti dapet Visanya Wow guys Nanti aku kasih Instagramnya dia ya Jadi kalian bisa Nanya ke dia langsung Atau Dan dia ngasih Apa tadi itu Agent-agent Education agent Jadi kalian bisa Langsung kontak dia Si Novi nya Keren Terus Kalau Case nya untuk Yang Holiday Visa tadi Turis Visa Turis Visa Itu juga bisa Apply dari sini Yang aku temukan Itu juga banyak Iwan Banyak Jadi bukan cuma WHV doang ya Gimana itu Jadi kan Kalau kita apply Turis Visa Dari Indonesia dong Pastinya Itu kita ada Condition Setiap Visa Itu ada Visa Condition nya Turis Visa juga ada Visa Condition nya Condition nya apa aja Yang umumnya Satu Mereka punya Condition tidak boleh bekerja Disini Yang kedua Yang kedua Bisa study Full time During their Visit Disini Berarti visit maksimum Turis Visa Disini 3 bulan Jadi mereka bisa Study Under Itu yang umumnya Dua Ada Condition Ada satu lagi Condition Ini Depends Case by case Tergantung Risk Ada satu lagi Itu Condition nya Non further stay Iya Itu guys Kebanyakan ada Kayak gitu Ada juga yang Enggak Jadi case by case Iya Biasanya Yang punya non further stay Itu yang Si Visa Officer Lihat Risky Gitu Apa namanya Dikasilah Non further stay Tapi Ya itu lagi Aku gak bisa bilang Jarang juga Cuma ya Case by case Cuma sih aku temuin So far Ya student-student School Yang apply dari Turis Visa di sekolah Yang gak punya non further stay Gitu Jadi makanya mereka bisa Submit Apply Visanya dari sini Tapi kalo Punya condition Non further stay Itu gak boleh Apply visa Disini Gitu Dan mereka harus Balik kesana Kalo mereka mau apply Another visa Biasanya sih Yang major age Yang udah Kita bisa bilang 30 tahun ke atas Itu banyak juga Yang dateng kesini Pake tulis visa dulu Hmm Gitu Terus apply nya dari sini Karena kan Somehow Kalo apply Apply visa nya dari sini Itu lebih Tinggi Di grant nya Di grant ya Benar Karena kan umur juga pengaruh Benar Terus kayak Apa Study gap Misalkan kamu terakhir Kuliah di 2010 Terus Kok baru apply lagi sekarang Kamu tuh Mesti jelasin Di statement Kenapa Kenapa kok baru Apa mau lanjut Ambil kuliah lagi Sekarang gitu Oh Karena alamatnya gap nya itu loh Iya Makanya Apa namanya Kita selalu Make sure Si applicant tuh Tulis GTE statement nya Benar Bagus Dan education agent Itu role mereka Untuk guide Bantu Guide dan check Gitu Kayak gitu guys Nah Terus Kalo untuk komersial kukri Sertifikat 3 Atau Petissory Sama Cakir tadi Itu Itu Berapa lama How Sorry Maksudnya berapa lama itu Minimalnya Oke Jadi Jadi Kalo Misalkan Mau Dapet Graduate Visa Minimum Harus Study nya 2 tahun 2 tahun Makanya kalo anak-anak yang Apa Biasanya sih kalo ambil Cookery Patissery Childcare Itu gak langsung mereka ambilnya yang paket 2 tahun Ah Karena Syarat untuk apply Graduate Visa tadi Minimum 2 tahun Study Sorry apa tuh Graduate Visa itu Graduate Visa itu Subkelasnya 485 Iya Jadi Itu adalah Visa yang bisa kamu apply Setelah Kamu Selesai Kuliah Di sini Kamu bisa apply itu Dengan syarat Satu Minimum 2 tahun Study Tapi Kurs-kurs tertentu ya Tidak semua kurs Bisa lead ke Graduate Visa Terus yang kedua Punya IELTS Minimum 6,0 Gitu Terus ada beberapa syarat lagi Pokoknya Yang poin Apa namanya Kayak main poinnya itu 2 Minimum 2 tahun Study Terus punya IELTS 6,0 Oke Jadi kalau misalkan Casenya orang Student Sorry Turis Visa tadi Working Holiday Visa tadi Untuk apply Ke Tadi ya Sorry bukan Ke Kukri dulu Yang 3 kurs ini Yang kalau dari sekolah kamu Dan untuk mau ke graduate Itu kan harus ada IELTS Tadi itu ya Berarti At the same time mereka harus kuliah Bahasa Inggris lagi Atau ambil IELTS testnya doang Oke gini Jadi Kalau Kita ambil contoh Kamu Kamu dari World Holiday Visa contohnya Kamu mau apply Student Visa Ambil Kukri Iya Karena aku mau pengen stay Lama lagi Jadi What you need to do Kamu apply Commercial Kukri Package Itu kualifikasinya Ada sertifikat 3 Sertifikat 4 Dan diploma Jadi sertifikat 3 dan 4 Commercial Kukri Dan Diploma of Hospitality Cuma 2 tahun Nah Terus setelah selesai 2 tahun Itu kamu Bisa mempersiapkan dokumen Untuk apply 485 Graduate Visa Iya Apa aja Requirementnya Satu Tadi kamu harus Komplit Apa Stadi kamu yang 2 tahun Harus dapet tuh kualifikasinya Jadi lulus semua ya Iya Gak ada yang pending-pending Hopefully ya Jadi be a good student Please Terus Yang kedua Kamu juga mesti Attach IELTS Minimum Sekali 6,0 Bukan hanya IELTS aja sih Tapi bisa PTE juga Mungkin untuk Equivalent scorenya Nanti bisa di cek ya Di website Cuma kalo kita Ambilnya IELTS Itu 6,0 Nah Jadi Pokoknya gimana caranya During Kamu Sebelum kamu Apply graduate visa Kamu Harus usaha Bisa dapet IELTS 6,0 itu Iya IELTS ini harus ikut kursus Atau cuma ikut Langsung tesnya aja Kalo kamu Kalo kamu Feeling confidence Belajar sendiri Kamu bisa dapet 6,0 Ya that's good Tapi kalo misalnya Kamu merasa Kamu perlu Guardian Kamu Banyak tuh Apa namanya PTE preparation Atau IELTS preparation Yang bener-bener fokus Di situ Oh gitu guys Untuk dapet spesifik Score yang kamu mau There you go That's good information Wow thank you Jadi Kalo dari commercial cookery Contohnya Commercial cookery itu Di sertifikat 3 sama sertifikat 4 Ada mandatory 360 jam work placement Iya betul Jadi ada 360 jam work placement Terus itu juga Salah satu syarat Pas apply graduate visa Itu berarti Harus ada minimum Hours gitu loh Berarti jam yang diambil Itu waktu selama Mereka dari student tadi Bisa Tapi bisa juga Pake yang Apa namanya Work placement Makanya setelah Selesai sekolah Itu Student yang mau Apply graduate visa Juga minta Letter of work placement Completions Dari sekolah Itu juga Yang mereka Attach saat mereka Apply graduate visa Again Kalau mungkin Kalau kita ngomongin Lebih detail tentang visa It's best To talk with Yang profesional Ya Kalau Kalau Kita kan Bagian General General Apa Itu sih Jadi Apa Nanti juga Mungkin Iwan bisa kasih link Ya Karena kan sebenernya Informasi Each visa itu ada di website Ya Beda-beda Gitu Jadi mungkin Kalau mau lihat Lebih detailnya Requirements 123 Gitu Bisa cek di website ini Benar Tapi waktu Dari selama Kamu kerja di sini Di sekolah ini Ada kan Student yang udah Sekarang Udah Graduate visa Udah Permanent resident Ada nggak Ada Satu lagi Iwan Tadi aku belum Mention ya Graduate visa Itu tadi Fasilitas yang Lagi ada Di offer Buat mereka Yang sudah Menyelesaikan Minimum 2 tahun Study dari Kursus tertentu Cuma Again Visa itu Update terus Ganti ya Jadi visa itu Selalu update Pokoknya Yang ini sih Yang per hari ini lah Pokoknya Jadi Graduate visa Itu juga Kayak tadi Ilwan bilang Kalau sudah dapat Graduate visanya Itu student bisa Tinggal 2 tahun Di sini 2 tahun Di Australia Bisa kerja full time Terus bisa study lagi Kalau mau Kalau mau study lagi Nggak perlu Apply student visa Karena dengan graduate visa Itu mereka dapat Fasilitas bisa Study full time Ada nggak sih Dari studentmu itu Yang Langsung ambil Graduate visa Terus jadi permanen Itu bagaimana Itu Pathway nya Ilwan Jadi memang 2 tahun Minimum study Terus Kalau mereka sudah Memenuhi requirement Untuk yang graduate visa Mereka apply graduate visa Nah Graduate visa itu Nanti mereka bisa dapat 2 tahun lagi Nah saat ini 2 tahun Ilwan Jadi Semenjak tahun lalu Pokoknya During covid Itu government kasih Extra 6 bulan Buat yang sudah selesai Vocational course Terus graduate visa Tadinya cuma 18 bulan 18 bulan Terus sekarang dapat 24 bulan Tapi salah satu Kelebihan Kalau ambil Study nya di Perth Di Western Australia Perth itu masuk regional Ilwan Masuk regional Jadi Kan kalau Permanen visa Itu Sponsor visa Ada macam-macam Ada opsi-opsinya Ada yang Sponsor visa dari Employer Terus ada juga Kalau kita tinggal di regional Bisa dapat Sponsor regional juga Gitu Dan itu kasih Extra option Buat Applicants Buat kita Yang cari Opportunity Buat Apply sponsor Regional visa itu Gitu Sponsor regional visa Gak ada di Sydney Gak ada di Melbourne Karena Sydney Melbourne Bukan regional Adanya di Regional Regional area Regional area Aku gak tau Maksudnya gak gimana Regional area Itu juga bisa lihat Di website Imigrasi Atau Type di Google Regional area Australia Nanti disitu Ada list nya Jadi memang Perth salah satunya Masuk regional Terus ada Adelaide Ada Tasmania Gitu Kalau yang Sydney Melbourne Enggak Gitu Aku baru tau yang itu Iya Jadi itu Extra tambahan lah ya Dapet extra Apa namanya Opsi juga Buat mereka Punya lebih Banyak pilihan Buat nanti Apply kalau mau Kepermanen Visanya Gitu Intinya gini Iwon Kalo Mereka Punya Planning Untuk Ada planning Untuk Apply Permanent Visa Dari Cookery Misalkan Berarti 2 tahun Cookery Mas tadi Abis itu Mereka apply 2 tahun yang Graduate Visa Abis 2 tahun Graduate Visa Mereka bisa apply Kalo Memenuhi Requirements Sudah dapet Requirements Mereka bisa apply Yang ke Permanent Visanya Permanent Visanya Bercabang lagi Gitu Jadi sekolah 2 tahun Abis selesai itu Lanjut ke Graduate Visa Tadi itu Abis itu baru ke Permanent Aku kasih contoh Salah satu student lah Yang udah Ambil Ambil Karena tadi Satu ya Iwon Make sure Salah satu requirement Untuk apply Graduate Visa Kan Ada yang udah selesai 2 tahun Tapi Belum nyampe 10,0 Terus gimana 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 Opsinya Ada banyak case Seperti itu Gitu loh Gak dapet 10,0 Akhirnya mereka Extend lah Satu tahun Ambil Another course Jadi mereka Apply another Student Visa Satu tahun lagi Contoh Dari Kukeri Karena ada sertifikat 3 Sertifikat 4 Dan Diploma of Hospitality Management Itu 2 tahun ya Iloan tadi Oh jadi sertifikat 2 3 4 itu Sertifikat 3 Sertifikat 4 Kukeri Dan Diploma of Hospitality Management 2 tahun itu bisa kalian Dapet 3 kualifikasi It's very common Gitu loh Makanya tadi aku bilang Buat anak-anak yang ada planning Untuk pathway Ke Graduate Visa Itu pasti mereka Ambilnya langsung 2 tahun Jadi gak ambil satu-satu Sertifikat 3 Sertifikat 4 Ya aku pikir itu kayak gitu Jadi sertifikat 3 dulu Abis ini sertifikat yang 4 Baru ambil diploma Oh gak? Jadi itu udah Satu-satu pack Iya Jadi Kalau udah 2 tahun selesai Ah ternyata Ayong saya belum nyampe Waaah iya Terus Aduh gimana nih Gitu kan Hehehe Nah banyak Students yang akhirnya Apply Student Visa lagi Satu tahun Nah Saat apply Student Visa lagi Itu kan juga Dilihat korelasinya Antara yang sudah diambil Sama apa yang mau diambil Nah banyak juga yang ambil Advanced Diploma Qualification nya Advanced Diploma of Hospitality Management Itu 1 tahun Iya Jadi kalau mereka ambil itu Mereka punya ekstra 1 tahun lagi Untuk mempersiapkan bahasa Inggris Right Nah Pasti itu nilai plusnya apa Kalau ngambil yang advanced itu tadi Itu optional Buat student Karena kan Ada student yang mau Cepet-cepet apply Graduate Visa Bahasa Inggris mereka juga udah oke 2 tahun selesai Mereka bisa apply Graduate Visa Tak langsung Tapi ada yang mereka masih struggling Sama bahasa Inggris Mereka akhirnya ambil ekstra Study lagi Salah satu opsinya Advanced Diploma of Hospitality Management Right Next question Dari student-student ini Mereka kan harus kerja ya Betul Untuk supporting cost of living nya Bayar sekolah Bayar sekolah Segala macam Usah gak sih dapat kerjaan Untuk seorang student disini Enggak Enggak ya Enggak Apalagi sekarang Pokoknya during covid Ilwan tau WA termasuk salah satu yang paling bagus Spide covid ya Yes Ekonomi kita bukannya turun malah naik Right Si Ya Nah Sydney Melbourne waktu covid Itu mereka lockdown berkali-kali Apalagi malah bener Hahaha Banyak bisnis yang tutup Iya bener Nah disini Banyak industri yang memang Apa namanya Kayak Butuh International Students Untuk kerja Di bidang tersebut Apalagi ya Hospitality kita tau lah ya Gitu Jadi kayak aku di sekolah aja Ilwan Karena kan kita banyak Industry partner juga ya Iya Jadi contoh Aku suka dapet telepon dari restoran Hai Novi Kamu ada students gak Wow Kayak gitu ada ya Iya Karena Apa namanya To be honest Mereka tuh lagi bener-bener Butuh banyak pekerja Butuh banyak staff Kita kan border baru buka Maret Iya So ini adjustment time lah Terus? Terus waktu ditelepon terus? Ditelepon Oh Novi kamu punya student gak? Aku ada ini nih Lowongan kerja Bisa tolong di info kan gak ke studentsmu Atau taruh dong di social media kampus Jadi biar mereka aware Mereka bisa apply Jadi lowongan kerja Dapat lowongan kerja tuh Gampang banget ya? Terutama Orang-orang yang Apa namanya Restoran-restoran lah ya Itu suka Recruit students Students Apalagi yang Mungkin kalo restoran Suka recruit Students-students yang kerja di cookery Atau di hospitality management Karena kan nyambung Jadi kayak Mereka tuh trainingnya Ya oke Gak terlalu susah lah Gitu Terus Apa Di lingkungan sekolah Juga kan mereka ketemu Students ya Sesama Students Mereka share Mereka ngobrol Koneksi Benar Koneksi bagus Wah di tempat gue Lagi ada lowongan nih Lu mau gak nanti gue bisa Bawa si VLO ke Atasanku Gitu Jadi kalo Mungkin Tipsnya waktu Baru dateng Istilahnya Mungkin kalo baru dateng Aduh Gimana cari kerja Gimana nih cara kerja Intinya jangan pilih-pilih Kalo baru dateng Jangan saya aku Pilih-pilih Waktu itu Oke Aku ada pertanyaan Dari tadi Dari kamu Yang mention Tadi itu Tentang Student Visayat Pasti dong Ada orang Kita yang Kalo setiap Like moving Or living In new place Atau satu kota Itu kan pasti yang dikhawatirkan Satu Biaya hidupnya Dua Tempat tinggal Untuk student-student yang kamu tangani Di sana Di sekolah kamu Pastikan Itu orang-orang dari student Internasional ya Betul Ada gak sih yang like Apakah dari sekolah Bisa Menolong Student-student itu Untuk mencari tempat tinggal Atau gimana Oke Oke Jadi untuk akomodasi Akomodasi Ada beberapa tipe Jadi ada Kita juga banyak terima Student Yang sudah punya sodara Disini Sudah punya kakak Disini Banyak tuh Yang Kamu kesini aja Ini kotanya bagus Akhirnya mereka kesini Ikut Jadi pas udah sampai sini Mereka tinggal sama sodaranya Sama kakaknya Itu satu Terus yang kedua Yang gak punya sodara Atau gak punya temen Bener-bener kaya Sendiri Itu Apa namanya Mereka Biasanya Bisa Share house Ya Share house tuh kaya Di sini Satu rumah Isinya ada empat Tergantung ada berapa Room Di situ Jadi kalau mau murah Biasanya Anak-anak itu Mereka cari satu rumah Yang Mereka cari rumah Right Ya Jadi di situ Ada empat Orang Atau bisa lima orang Gitu Bayarnya patungan tuh Sewa rumah tersebut Nah Yang carinya mereka sendiri Mereka kadang bisa cari sendiri Kalau Mature students Itu kan ada Tipe student yang Lebih suka Research sendiri Itu mereka Bisa Kan kalau Iwan tahu Di website tuh banyak Apa namanya Platform-platform Untuk cari rumah Ren Atau cari roommate Gitu Itu mereka cari sendiri Atau kalau misalkan Mereka kasih tahu ke sekolah Oh Hey I don't know anything About accommodation Can you please help me To find me one Yes we can Karena kita juga Ada beberapa partnership Dengan Homestay provider Oh iya Atau kampus Accommodation provider Gitu Tergantung Si studentnya mau Yang tipe Homestay Atau Shared house Atau Kayak Student apartment Gitu Jadi contoh nih Iwan ya Kalau di Apa namanya Di city Itu ada Student accommodation Kayak semacam Apartmentnya Students Buat international students Namanya Campus Perth Campus Perth Jadi itu salah satu Akomodasi Buat student Bisa tinggal juga Berarti gak susah ya Untuk nyari tempat Akomodasi gitu ya Jadi dari sekolah Kayak tadi aku bilang It's your preference Kamu mau cari sendiri Atau mau kita cariin Gitu Jadi gak susah guys Jadi kalau misalkan Untuk student Nyari tempat tinggal Yang penting Yang kalian butuh adalah Kamar Untuk kalian bisa istirah Besoknya itu Study Kerja lah Setelah study Kerja Jadi benar-benar Kalian gak harus Ah mau tinggal di tempat In fancy house No need guys No, later ya Later ya Oh kalian udah menikah disini Gitu Satu lagi Ilwan Aku mau bilang Jadi kalau di Australia Itu ada Apa Minimum Major age ya Jadi kalau buat Di Australia tuh 18 tahun Baru di Baru major age Sama kalau misalkan Ada student nih Anak-anak Indo Baru lulus SMA Masih 17 tahun Iya Berarti kalau mereka kesini Itu juga Mereka lebih ketat nih Pilihan akomodasinya Kalau belum 18 tahun Karena kenapa Kenapa Aku gak ada soalnya Karena kalau belum Major age itu Mereka mesti ada orang yang Guardian Kita bilangnya Gitu Jadi untuk yang Masih di bawah 18 tahun Itu biasanya Bisa tinggal di Homestay Homestay itu tinggal sama Local Residence Ada Ada Apa namanya Kita bilangnya Homestay parents Homestay parents Itu bisa Jadi guardiannya Si Itu keren Iya Ada Kita ada Kerjasama Betul Oke sorry Bentar Sebelum aku lupa Kalian harus cek link Description di below Untuk sekolahnya Di tempat dia kerja Sepolah sekolah dia Sepolah sekolah dia Di tempat dia kerja Bisa help you guys Kalau kalian mau Studi di sini Di Perth Western Australia Ya Ya Terus Do you think Perth Western Australia Itu Kota pendidikan yang paling tepat Atau bagus Untuk Daripada Kota-kota lain Di Australia Pasti Setiap kota itu Punya Plus minus Oke Kalau Perth Itu salah satunya Tadi yang udah kita bahas di depan Kalau misalkan Kamu Ada Planning Untuk Apa namanya Ke permanent visa Perth Termasuk regional Area Jadi kamu bisa dapat Extra option Bisa dapat Sponsor regional Terus yang kedua Kotanya Quiet Tidak terlalu ramai Dan Living cost Tidak terlalu mahal Let's say Let's point out Yang Plusnya apa Kota Perth Dan minusnya Oke Jadi Aku merasa Ini kotanya tenang ya Jadi memang pas banget Buat study Yang plusnya dulu Gak hirup pikuk gitu ya Jadi It's a quiet Place Tapi yang gak Yang sepi-sepi banget gitu Luan-luan gitu Jadi Kita tahu Kapan kita Have fun Kapan kita Mesti belajar Kapan kita mesti kerja Contoh Kecil Kalau di city Kalau di sini Kita kan Friday night Itu time for us to Wah Senin Kamis Kayak Oke Kita Yang kuliah-kuliah Yang kerja-kerja Terus Di sore Biasanya Memang family Tanya mereka Yang kedua Aku suka tuh Kotanya Tenang Bagus sekali Buat Study Atau kerja Jadi kita tahu Kapan kita have fun Kapan kita Study Kapan kita kerja Jadi Pembagian waktunya bagus Makanya aku bilang Work life balance nya Itu bagus sekali Bukan cuma kerja-kerja Kalau di Jakarta Aku merasa gitu Kerja-kerja-kerja Kalau di sini Aku kerja Tapi aku bisa punya waktu Untuk diriku sendiri Untuk time with my friends With my partner Untuk have fun Yang ketiga Yaitu Apa namanya Karena tidak terlalu ramai Jadi untuk pekerjaan Itu Lebih Apa ya Lebih Punya banyak Kesempatan Gitu Karena kan tidak terlalu Kompetitif Jadinya Gitu Kalau di Kota besar Banyak ya Spekensi nya Tapi yang apply Juga banyak Ya kan Jadi mereka cari talent Mereka cari Hei Noh Ada gak student mu Yang lagi cari kerja Aku lagi ada Lowongan nih Gitu Itu banyak sih Apalagi Hospitality Industri Kita tahu itu High demand sekali Jadi memang Lagi banyak banget Yang lagi butuh Staff Kan Maksudnya Aku Kayak kaget sih Lebih Mereka lebih memilih Ngontak Sekolah Hospitality Seperti kalian Daripada Naruh Luongan kerja itu Di website Untuk nyari orang yang Lebih bereksperience Gitu loh Itu tergantung Employernya Cuma kan Kalau misalkan Mereka bisa direct Dapet talent yang bagus Kenapa Enggak Dicoba Gitu Terus Kayak tadi aku bilang Koneksi juga Itu bisa Kasih jalan Untuk Mereka dapet kerja Benar Student-student itu Makanya Saat jadi student jangan malu-malu Make friends Make friends Socialist sama yang Make friends Socialist sama yang Student-student lain juga Semua Jangan terbatas Hanya satu nationality Benar Oke Aku ada saat pertanyaan lagi Lagi Untuk orang-orang student Maksudnya Untuk yang student Di sini Semua itu pasti ada Orang struggle Ada gak sih Dari student-student yang Kamu gitu Datang untuk Kayak Kayak curhat gitu loh Dalam 3 bulan ini Cicilan ya Cicilan gitu ya Cicilan gitu ya Pastikan ada masalah Dengan orang yang Sorry ya Aku belum dapat uang yang Sekian untuk Bayar term yang ini Kira-kira Jalan keluar atau Atau dikasih jalan yang lain Kayak gimana tuh Dari sekolah itu Oke Yes Pasti ada lah ya Karena kan Apa Di sini Ada yang Kerjanya bagus Continue terus Ada yang Serabutan gitu Kalau casual kan Ya kita bisa di cut Kapan aja You know ya Jadi namanya serabutan lah Serabutan Jadi Apalagi during covid Kan banyak yang Struggling to be one Sekarang gak ada covid lagi So let's Bagus Bagus Terus Intinya kalau misalkan Kalau dari student ya Ada Apa namanya Financial struggling Kita ada tim student service nih Di sekolah Jadi Kan kalau untuk Bayar cicilan itu ada Kita udah set due date ya Kita udah set Harus bayar tanggal segini Iya Kalau misalkan dia struggling nih Misalkan sebelum due datenya itu Please come And then talk to student service Jadi istilahnya ngomong lah Sama kita Sama sekolah Oh aku ada Apa Lagi Kesulitan nih Gini 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 Itu ada kok gitu loh Iya Kita reality lah ya Oke Yang kita bantu dari sekolah Pastinya kita mau kasih jalan keluar dong Iya Kita kasih jalan keluar Biasanya kita Bantu lagi Oke kamu kapan bisa bayarnya Misalkan Apa namanya Pembayarannya itu 2000 dollar Iya 2000 dollar Terus Oke kamu bisa kapan bayarnya Kita tanya gitu Intinya dari student Harus ada etikat Untuk ngasih tahu What's going on Karena kan sebagai sekolah Iwan Kita ada rule Kita ada peraturan Kalau by the due date Yang udah diset Kita belum terima pembayaran Itu studentnya akan dapat Warning later Ini pengaruh ke visa juga Karena sebagai student Wow Sebagai student Satu Kamu mesti maintain satu Untuk study kamu Course progress Iya Kamu harus Makanya penting juga ya Untuk submit assessment on time Jadi gak dapet Apa namanya Warning dari sekolah Dan yang kedua Kamu juga berkewajiban Untuk bayar Biaya sekolah Nah kalau ada problem Come Terus talk to us Jadi nanti kita Pasti kita Akan tanya Kenapa Ada apa Gitu kan Karena kita juga mau jadi teman Gitu loh Jadi jangan disimpen sendiri Terus ngilang Terus kalau due date Nya dikasih Sorry Sampai due date Sudah dibayar Maksimal waktu Yang dikasih dari sekolah Berapa lama Jadi gini Iwan Pas student dateng Kita selalu sarankan Dateng dan talk to us Sebelum due date Jadi disitu kita bisa kasih Apa namanya Opsi Misalnya tadi dua ribu dolar Oke mungkin Ada beberapa students Yang gak mampu Lagi gak bisa bayar dua ribu Langsung Oke kita bisa split Dua kali atau tiga kali Kami bayar Terus kita kasih due date Yang baru Gitu Jadi dua ribu Misalkan dibagi tiga Gitu Dua ribu bagi tiga berapa Iwan Gak tau Aku 0 Gua net Terus Kurang lebih Tujuh ratus lah ya Tujuh ratus dolar Terus kita kasih due date nya Tiga juga Gitu Jadi kita juga Kasih Apa ya Jalan keluar Jadi anak kelonggaran Betul Intinya Kamu kalau ada apapun Bukan cuma finance ya Di sekolah misalkan Ada problem apa Talk to us Pasti nanti kita akan Bantu gitu loh Pokoknya Intinya Jangan disimpen sendiri Terus tiba-tiba Hilang Harus curhat guys Harus curhat guys Penting Kayak relationship Kita harus berbicara sama lain Ya kan Kalau kamu gak ngomong Kita gak tau Tapi kalau selingkuh sama yang lain Gak usah kasih tau Jangan dong Oke Wow Bagus Terus kalau misalkan nih Dari student-student ya Soalnya tadi yang terlambat banyak Kayak gitu Ada kelonggaran Dikasih kelonggaran Oke udah terjawab ya Terus kalau misalkan ada yang Yang case nya mungkin Udah dapat student visa kan Yes Terus mereka kesini gak sekolah Jangan jadi seperti itu guys Gak sekolah gitu kan Gak ngumpulin PR Atau gak kerjain tugas-tugasnya gitu kan Apa yang sekolah lakuin buat mereka? Oke Sebagai Satu iluan Ingatlah kewajiban International Students Kamu kesini mau study So it's important buat students Untuk dateng ke sekolah Kerjain assessment gitu loh Jangan sampai ketinggalan Terus sebagai sekolah Kita juga berkewajiban Untuk kasih report Benar Ke government Setiap Students yang enroll Yang terdaftar di kita Itu kita regular Kasih report Assessment nya Apakah Gimana attendance nya Gimana course progress nya Itu ya ada ya Jadi course progress kita sebutnya Kalau yang Apa namanya Kuliah-kuliah di Vocational course ya Kita ada report nya Oh jadi selalu ada Regular report iluan Ya ada Sorry Berarti selalu ada Checking dari Government Government Imigrasi ke sekolah-sekolah Ya Betul Betul Jadi kalian dilihat guys Apa yang terjadi Kalau student gak pernah dateng ke sekolah Satu Ya Kita pastinya ada Apa namanya Tahapan-tahapan ya Yang kita coba untuk Kita Contact students Jadi Contoh Students gak pernah dateng ke sekolah Itu Kita ada 3 warning 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 1 Kita kasih tau Student Ini loh Kamu gak pernah dateng ke sekolah Please come to school Ketemu student advisor Nanti diarahkan Dikasih tau Begini Yang kedua Sama Kita juga kasih peringatan Kedua Come to talk to us To talk to us Apa namanya Ini kamu gak pernah dateng ke sekolah Assessment kamu PR kamu gak ada Progress nya Ini bisa lead ke COE cancellation COE Kamu tau COE Iya Lupa Iya Tapi COE itu confirmation of enrollment Iya Itu Adalah Bukti Paper kamu Bukti dokumen kamu Aktif Terdaftar di sekolah Benar Itu Adalah dokumen yang kamu perlu juga Saat kamu apply student visa Benar Itu link ke student visa kamu Benar Oke Yang ketiga Warning ketiga Jadi ada tiga warning ini Doan Oh ada satu Warning dua Warning tiga Warning ketiga Kita Kasih tau ke student Please Again Come to talk to us Ke student advisor ya Jadi nanti student advisor akan jelaskan Apa nih issue kamu Apa step-step yang bisa kamu Perbaiki Untuk Memperbaiki course progress kamu Biar Kamu bisa tetap study Di sekolah ini Kalau tidak ada etikat baik Kalau si student gak dateng juga Itu dari sekolah kita Dalam 20 hari ya Kita kasih waktu 20 hari ke student Untuk contact kita Untuk datang ke kita Untuk discuss Kalau dalam waktu 20 hari gak ada Kita bisa Kita punya hak Sekolah punya hak Untuk cancel COE nya Wow Information of enrollment Kalau COE nya di cancel Itu Student visa nya juga bisa di cancel Dan dia jadi gelap dong Betul Wow Makanya Sebagai student Selalu ya Be a good student Karena kan gak mau Ya kita jadi Apa namanya Punya record delight Di negara orang Kalau Apalagi kalau kamu punya Planning untuk Permanen disini Alright Harus maintain tuh Bagus-bagus Semuanya Gitu Kan sekolahmu itu kan Posisinya Atau lokasinya di Perth ya Di CBD side CBD itu maksudnya Di sentral Tengah-tengah kota Nah itu saya dekat banget Nah Beritahu kami tentang That school Oh oke Jadi Di Australia Ini kan Kalau anak-anak udah lulus SMA Di sini tuh Mereka bisa ke Uni Mereka bisa ke College Nah kalau yang tempat aku kerja Namanya Alfie Alfie itu Australian Institute of Language and Further Education Kita fokus di Vocational Training Vocational Training Itu apa L1 Nggak tahu Jadi Vocational Training Itu maksudnya Kita deliver Kurs-kurs yang memang Vocational Yang practical Oh Seperti Commercial Cookery Pasti Patissery Hospitality Yang siap Untuk langsung bekerja Betul Betul Gitu Terus ada juga Program Elikos Elikos itu bahasa Inggris Persiapan Persiapan Bahasa Inggris Ya Kan ada Kalau kita bukan dari English speaking country Agak mungkin Bahasa Inggrisnya nggak Cukup untuk Start ke Cookery Misalkan Mereka bisa Ikut Bahasa Inggris dulu Terus paket dengan Cookery nya Gitu Asik Jadi memang lokasinya Bagus banget Ilwan Ilwan Minggu lalu juga Ininya jadi fotografer Di event kita Terus ya Sama-sama Jadi Lokasinya pas banget Di Murray Street Di CBD Kalau mungkin Apa Orang-orang di Perth Murray Street Oh oke Shopping Mall Jadi Memang deket Public Transport Train Station Gitu Kalau misalkan Kalian tinggalnya Di area Perth Terus kerjanya Di city juga Karena ada Ilwan Student School banyak Yang tinggalnya di Perth Maksudnya di kota Kerjanya juga di city Sekolahnya di Alvi juga di city Jadi Mereka cuma pakai CATS Dan mereka Enggak Bayar Apa namanya Biaya transport Gitu Berarti orang-orang yang Ini kan sekolahnya Pas di tengah-tengah kota ya Maksudnya Di jantungnya gitu loh Jadi kalau misalkan Ada student yang tinggalnya Jauh dari kota Itu mereka cukup Naik train Ke city Langsung One way Turun jalan kaki doang Iya Less than 5 minutes Iya Dari Kan Ilwan tau Kalau di city kita banyak Bus stop Train station juga Itu 5 menit dari Apa Kampus kita Lanjut nih Ilwan ya Aku mau mention juga Jadi Kayak tadi Yang kita bahas di depan Perth itu Paling deket sama Indonesia Wow Yes Tapi banyak yang gak ngeh Padahal dari Bali cuma 3,5 jam Terus direct Waktu itu kan sebelum covid ada Jakarta ke Perth 5 jam Jadi Timenya juga Kita friendly banget sama Indonesia Sama Bali kita sama Sama Jakarta cuma beda 1 jam Lebih cepet Terus cuacanya indah sekali Irwan Gak ada selju disini Jadi gak kedinginan Sekarang lagi winter ya Jadi kayak winter pun disini Kita juga Masih dapet matahari Gitu Jadi paling hujan ya Ilwan ya Hujan-hujan aja Iya Oh di Melbourne Gimana kamu mungkin pernah ke Melbourne Kalau aku waktu experience di Melbourne Itu kan waktu musim panas ya Bawa dong aku baju yang summertime Tapi hujan ya say Pas luar gitu Wih hujan Ini bukan menjelek-jelekan ya guys Gak ya betul Itu kan comparison Aku kan Oh sorry Kita kan masuk dari Indonesia Kan kita suka musim panas ya Always musim panas Fransung-Husin juga Tropical country Nah Waktu kalau di Sydney Selama aku disini Pulang balik itu waktu awal-awal kesini Yang gak suka itu anginnya Kencang banget Kenapa Karena si Sydney itu kan Dia agak gunung naik ya Iya 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 Naik turun naik turun itu Jalan semuanya kayak gitu Dan itu anginnya kencang Dan dingin banget Sumpah dinginnya gitu Aku gak cocok gitu Iya Makanya dari awal aku Dikesan di Sydney Aku gak cocok Langsung balik lagi lah Balik lagi ke sini Terus waktu ke Melbourne juga Pernah kesana juga main Selama cuma 3 hari sih ya Itu gak cocok Hmm Dan I feel like Melbourne Sama kayak Sydney Hmm Three lives too big for me And it's not for me Gitu Maksud aku Mungkin masing-masing orang beda-beda Beda betul So minusnya ya Kalau misalkan kalian Mau ke Australia Pengen hidup lifestyle Kayak orang Jakarta Atau seperti Jakarta Yang gede gitu Perk not for you Oke let's be honest Kalau misalkan yang gede Kayak metropolitan kayak gitu Sydney Rame banget pokoknya Sama si Melbourne tadi itu Ya gitu Dan untuk komunitas Indonesia disini Perk Perk Wow Banyak banget Dari komunitas-komunitas ini Termasuk ya Orang Bali Orang Jawa Timur Ada semua kayaknya ya Semua ada Semua ada Sulawesi juga ada Medan juga ada Sumatera ya Dari Kalimantan juga ada Pokoknya hampir semua kota-kota besar Indonesia ada disini Komunitas-komunitasnya That's good Terus kita ada di Facebook tuh Komunitas Indonesia di Perk Platformnya orang-orang Indonesia di Perk Kalau mau tanya apapun Ada deh disitu ya Kita saling kasih informasi Sharing juga gitu Jadi Ada beberapa yang share Lowangan pekerjaan juga Disitu ya Ilwan ya Aku sih sempet baca Beberapa ada Oh ini mereka lagi post kerjaan gitu kan Jadi intinya sih kita disini Saling share informasi Saling saling hormati Dan saling support sama-sama lain guys Betul Juga ada kuliner Indonesia juga di Perk sini Jadi kalau misalkan kalian kesini Terus nggak tahu mau makan dimana Ada Indonesian Culiner di Facebook juga Di Perk Jadi kalian bisa cari juga disitu Banyak banget Apapun pertanyaan kalian Ada yang bertemu ya Terus di grup kuliner juga Ini ya Seru Ada tuh Makanan dari berbagai macam Provinsi Karena Well to be honest Disini kan kita Ini ya Aduh pengen banget nih Masak makan-makanan Indonesia Gitu kan Kalau di Indo Kita kan tiap hari makan Di sini kan Ya ini kan Nggak Nggak setiap hari juga Ya Masih buat viewernya Di sana yang mungkin Mau sekolah di sini Gitu kan Oke Jadi sering cerita lah Tentang sekolah sama kita Oke Oke Jadi Untuk LV Itu tadi lokasi sudah Oke ya Di dalam tahun Terus kalau misalkan kalian Mau tanya-tanya lebih detail Tentang kursenya Berapa sih biayanya Feel free Buat apa namanya Tanya di kolom komentar Aku pasti nanti jawab Iya Terus kalau pas kebetulan Kamu visit Perth Let us know Let me know Nanti aku ajak campus tour juga Gitu Pokoknya kalau yang Di Alvi Ini memang Kita fokus di Vocational Commercial Cookery Hospitality Manajemen Childcare Itu juga banyak loh Ilwan Banyak peminatnya Dan Hydeman juga Kerjaannya di sini Gitu Jadi Itu Vocational course nya Ada lagi Kalau mau cari Course yang Istilahnya General ya Kita ada marketing Communication Ada leadership And management Gitu Dan tadi Bisa bahasa Inggris juga Belajar bahasa Inggris juga Wow Wow Itu banyak informasi Dan Tuition fee kita Afordable sekali Gitu Jadi Mungkin Kalau untuk biaya sekolah Nanti bisa Tanya Apa namanya Ditanya ke aku Nanti aku pasti Respon Aku jawab Itu sih Tuition fee Afordable Itu penting ya Bang Bang Oh my god So much information For you today Guys Jadi itu ya tadi Sebelum kita tutup Ninovi Kamu ada gak Sesuatu yang kamu sampaikan Pesan 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 Oke Intinya sih gini Kalau kamu Punya mimpi Ya Mimpi apapun itu Kamu mesti Pegang tuh Oke You can do it Terus Yang penting dari kita Usaha Jangan dengerin kata orang Oh kamu gak bisa Tidak mungkin Tidak Kalau kamu usaha Pasti Ada jalan Gitu Jadi Pasti ada kok Jalan Gitu Dan aku ngerasa ya Ilwan Saat aku Pindah di Australia Saat aku tinggal di Australia Aku juga Kayak Menemukan Kayak Apa ya Maximum skill Oh ternyata aku bisa ini Oh ternyata aku bisa itu Gitu loh Jadi Makanya Aku kayak Saat ini aku ada di stage Aku sangat Apa ya Happy with myself Wow Jadi Bukan Kayak aku Pindah ke sini Karena partner aku Tinggal di sini Itu salah sebab Tapi Ternyata aku juga bisa Menemukan mimpiku di sini Wow Aku punya karir di sini Ya Aku merasa kayak Aku selesai banget deh Di stage ini Oh itu sangat bagus Jadi Maksudnya itu It's not impossible ya Untuk orang-orang yang luar sana Untuk tinggal di sini Dan berkarir di sini Berkarir di sini It's not impossible It's not impossible Kayak tadi aku bilang Don't give up on your dream Keep try hard Pokoknya Selama kamu usaha Usahanya maksimal Pasti kamu Will get it one day Wow gitu Wow Temu setuju dong? Aku setuju Karena Gini Banyak orang juga Bukan banyak orang Sorry Aku tahu juga Mereka datang itu dari nol Yes Dari gak ada pengalaman sama sekali Dan mereka Terus mereka langsung terus mencoba Dan berusaha Sampai mereka Ke titik di mana mereka Pengen Pengen Ada orang-orang tahu kayak gitu Dari nol mereka Betul Tinggal di negeri orang Itu pasti tidak semudah Tinggal di Indonesia Kayak aku Gak pernah cuci piringnya Waktu di Indonesia Disini kita bener-bener Fighting Kita independen Itu yang satu aku proud juga Aku Apa Bisa independen banget ya Bisa Cuci piring sendiri Masak ya Kalo waktu disana kan Masak Oh mama masak Gitu kan Disini aku belajar masak Ternyata bisa loh Aku masak Terus kayak Kemarin kita habis renovasi rumah juga Iwan Waktu di Indo Biasalah kalo kita mau ngechat Kan panggil aja tukang ya Kalo disini panggil tukang Tukang berkualifikasi Mahal ya Jadi Aku jadi DIY Karena banyak tuh DIY Makanya kalo kita lihat ya Kita kerjain sendiri Jadi Oh aku bisa ngechat Ternyata Jadi kayak Tinggal di luar tuh banyak banget Yang Sesuatu baru Yang kita pelajarin Yang ternyata Oh I can do it So you can do Whatever you want Itu loh Garis besarnya guys Whatever you want Yang penting kamu tahu Car.. Yang penting kamu tahu Caranya gimana Seperti apa Dan dimana Do it You get the your way Betul maksudnya Betul guys Oke Oke Alright So thanks That's all for today guys Thank you Novi So I'll see you guys In Perth Oke Kalian ada pertanyaan lagi Silahkan komentar aja Nanti Novi yang juga akan Jawab pertanyaannya itu Atau bisa langsung ke Novi juga Karena saya akan naruh Instagramnya dia di Description below Oke Thank you so much Novi No worries Jadi aku juga bakal ada Student-student juga Yang datang ke sini Dan berbagi pengalaman juga Buat kalian Nanti So stay tune So for today Thank you Novi Thank you One And see you next time See ya Bye sub indo by broth3rmax